Aksi anarkistis dilakukan sekelompok masa di distrik Nimboran Kabupaten Jayapura, Papua pada 2 Agustus, di mana sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, masa membakar markas polsek Nimboran. Peristiwa tersebut seperti diungkapkan Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fahiri, berawal dari adanya pemerasan dan penutupan jalan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang dalam keadaan mabuk di kampung Pobaim, distrik Nimboran. Petugas polsek Nimboran yang menerima laporan, kemudian menindak lanjutinya dengan mendatangi tempat kejadian perkara. Namun saat hendak diperiksa, warga yang dilaporkan berusaha menyerang brigadir polisi kepala PY dengan linggis, sehingga polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Karena para pelaku tetap berusaha menyerang, anggota polsek Nimboran melepaskan tembakan ke arah bawah, dan dilaporkan ada seorang warga terkena tembakan. Warga yang tidak terima dengan tindakan itu, kemudian mengamuk hingga membakar markas polsek Nimboran. Pihaknya, kata Fahiri, telah menurunkan petugas untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan atas kejadian tersebut, termasuk memeriksa anggota polisi yang melakukan penembakan. Sementara warga yang terkena tembakan, kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura. Dia pun merencanakan pada 3 Agustus akan meninjau langsung mapolsek Nimboran yang terbakar. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.